Bikir, bikir, bikir. Alat berat serta puluhan orang dikerahkan untuk mengevakuasi Masudi. Warga Semarang ini terjebak dalam mobilnya yang rusak parah karena tergilas truk kontainer di jalan arteri Semarang Barat Rabu Siang. Evakuasi berlangsung selama dua jam. Pelamanya evakuasi lantaran mobil minibus tersebut berada di bawah truk dan pengundi dalam kondisi terjepit. Masudi, sang pengundi, akhirnya dapat dikeluarkan dari mobil dengan selamat. Ia alami luka di bagian kaki. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit Karyadi. Untuk proses evakuasi, kita lantun kendala dengan saatnya kendaraan yang menimpa, truk penontonnya itu memang menimpa kendaraan dari SUV-nya. Jadi kita terbantu dengan adanya alat berat dan untuk kendaraan SUV yang penting jadi korban, juga bisa ikut korban segalanya. Penyebab kecelakaan masih diselidiki saat lantas Polrastabes, Marang. Diduga kecelakaan terjadi akibat minibus yang ingin mendahwili truk, namun menyenggol bagian depan truk hingga tergilas. Tak hanya minibus, sebuah sepeda motor juga ikut terlindas. Namun pengendaranya berhasil selamatkan diri. Yusuf Anggara melaporkan untuk NET.